Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hadithidatullah di channel tahsinku yaitu channel belajar ala quran, belajar ilmu tajwid belajar makharij huruf dan ilmu yang lainnya Alhamdulillah di video kali ini kita belajar tentang cara membaca basmalah diantara dua surat cara membaca basmalah bainas surat ini diantara dua surat yang baik dan yang benar yang disepakati para ulama yang dibolehkan nah ini adalah saya ambil dari kitab tajwid al-musawar syekh dokter ayman rusdi suaid semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan membalas amal kebaikannya dengan yang lebih baik amin ya rabbal alamin langsung saja perhatikan dan simak baik-baik supaya tidak salah paham ini adalah tabel kolom yaitu ada empat cara membaca basmalah yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan diantara empat ini ya ini adalah cara pertama cara kedua cara ketiga cara keempat ini adalah akhir surat ma'al basmalah dan juga basmalah ma'al basmalah ini hukumnya boleh atau tidaknya ya ini keterangannya kot'un atau wasol lanjut atau berhenti ya langsung saja perhatikan baik-baik cara pertama yaitu akhir surat dan basmalah ya berhenti dan ini basmalah berserta awal surat berhenti atau dipotong maka hukumnya jais boleh nah seperti apa contohnya kita lihat kesini ke halaman selanjutnya tadi akhir surat nah ini akhir surat akhir surat ya dan basmalah diberhenti dan nanti pas awal surat juga berhenti contohnya berhenti ya berhenti ya berhenti jais artinya boleh ya nah ini hukumnya zain boleh yang pertama jadi akhir surat mau ke basmalah berhenti basmalah mau ke awal surat berhenti nah itu hukumnya boleh ya sudah nomor satu kemudian nomor dua akhir surat dan awal basmalah berhenti juga ya tapi awal basmalah ke awal surat dilanjut wasol ya maka hukumnya juga boleh ya kita contoh contoh ya lanjut sini langsung saja berhenti awal surat lanjut bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu birabbil falak nah itu ya jadi akhir surat ke basmalah berhenti awal surat dan basmalah lanjut bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu birabbil falak nah itu hukumnya boleh ya ini jaiz jaiz yang nomor dua boleh ya dipotong awal surat dan basmalah dilanjut jaiz boleh ya boleh alhamdulillah kemudian kita lanjut nomor tiga nah ini ya akhir surat dan basmalah diwasol kemudian awal surat dan basmalah basmalah dan awal surat diwasol juga dilanjut maka hukumnya juga boleh ya contohnya seperti apa kita lanjut buka sini ya bawah semua wasol tadi ya jadi semua dilanjut awal surat sini akhir surat kesini disambung bismillah lanjut ke awal surat disambung ya maka itu juga jaiz yang nomor tiga ya boleh nah ini yang nomor empat simak baik-baik akhir surat disambung kemudian mau memasuk ke surat yang baru maka basmalahnya dipotong maka hukumnya tidak boleh ini ya dilarang ya tidak boleh jadi yang cara nomor empat akhir surat disambung jadi mau ke basmalah disambung pas mau basmalah dan awal surat dipotong maka itu hukumnya tidak boleh ya dilarang oleh ulama contohnya walam yakul lahu kufwan ahadun bismillahirrahmanirrahim berhenti disini terus lanjut kul a'udhu bi rabbil falak nah itu yang tidak boleh dilarang ya sekali lagi berpaham berhenti disini ya terus lanjut disini tarik nafas dulu kul a'udhu bi rabbil falak nah itu tidak boleh dilarang ya kalau dari sini lanjut kesini pas sampai bismillah berhenti lanjut kesini awal maka tidak boleh kecuali yang tadi yang tiga tadi ya atau kalau mau lanjut lanjut semuanya nah itu baru boleh kalau lanjut semuanya disambung semuanya di basol kalau tidak mampu di basol karena nafasnya tidak kuat boleh dipotong semuanya boleh sama yang hukum yang tadi berhenti awal bismillah boleh kalau bismillah disambung ke awal surat tapi kalau akhir surat disambung ke basmalah dan basmalah berhenti lanjut kesini maka tidak boleh tidak boleh itu menurut para ulama dan sesuai ilmu tajwid Alhamdulillah semoga Allah berikan kefahaman kita semua dan diberikan kemudahan dalam belajar dan mengamalkan Al-Quran sesuai ilmu tajwid sesuai tartil sekian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh